Jemaah Allah Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah senang sekali kita masih di Islam itu indah Dan senang sekali insya Allah pagi hari ini guru-guru kita akan memberikan pelajaran dan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita Temanya adalah kamu mood booster aku Masya Allah amin ya rabbal alamin insya Allah ya Bip ya semoga bisa menjadi kebaikan buat semua ya Bip ya Masya Allah Tapi kalau bicara mood booster Kita bicara kebaikan Tapi kalau ternyata malah kita bukannya bicara kebaikan malah ngancurin orang lain Ngancurin mood orang lain Itu kita harus bagaimana? Kita tanya sama Ustadz Siam Silahkan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dulu ke Habis Man Ustadz Aziza Dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah maswani yang dimilakan Allah SWT Rabi sholah li sadari wa yasirli amri wahlu kulatam bilisani yafqahu qawli Sayyidina Umar bin Khattab itu terkenal dengan ketegasan beliau Bahkan jin pun itu kalau misalnya ada Sayyidina Umar lewat gang A Maka jinnya pilih atau setannya pilih memilih gang B gitu Gak mau berpapasan dengan Umar bin Khattab Jadi cari jalan yang lain Jadi Umar bin Khattab itu diketahui bahwa sangat tegas gitu Dan orang tuh sangat berhati-hati dengan Sayyidina Umar bin Khattab Karena ternyata Sayyidina Umar bin Khattab juga gampang merah gitu mukanya Maka ada seseorang yang termasuk dekat dengan kantor atau misalnya pemerintahan Pada saat Sayyidina Umar bin Khattab memerintah menjadi seorang khalifah Beliau ini punya paman, pamannya ini pernah kesel sama Sayyidina Umar bin Khattab Maka kata pamannya kau kan dekat sama khalifah Amirul Muminin Bolehlah pertemukan saya dengan dia Untuk apa paman saya mau meminta keadilan sama Umar gitu Maka sama Amirul Mumin kata ponakannya yaudah deh nanti aku atur meetingnya deh sama Sayyidina Umar Akhirnya apa yang terjadi dipertemukan lah Ketika bertemu di hadapan Sayyidina Umar ini pamannya ini langsung mengatakan begini Karena ponakannya kan yang dekat sama Sayyidina Umar Langsung mengatakan begini Ya Amirul Mumin, i'adil Oh Amirul Muminin, adillah kau ini tidak adil Langsung merah mukanya Sayyidina Umar bin Khattab Mungkin dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan Kan khulafahur Rasidin ya Khulafahur Rasidin itu adalah orang yang dibimbing langsung oleh Allah SWT Dan dibimbing oleh Rasulullah SAW Jadi kemungkinan mereka salah ada Tapi kemungkinan salahnya sangat kecil Karena bimbingan langsung dari Rasulullah SAW Dan dijamin masuk surga gitu Jadi mereka ini mungkin salah sebagai manusia Tapi pernah salah karena bukan Nabi Jadi yang satu-satunya yang tidak pernah salah itu cuma Nabi gitu Jadi khulafahur Rasidin boleh saja salah Tapi gak mungkin yang namanya kelirunya sangat besar gitu Orang yang langsung mengatakan Wahai Amirul Muminin, i'adil Langsung merubah moodnya Sayyidina Umar bin Khattab Akhirnya pas mau marah dia katakan begini Kalau saya tidak adil Siapa yang bisa berlaku adil gitu Siapa lagi yang bisa berlaku adil Kalau saya tidak adil Sama jawaban Nabi SAW ketika digugat sama orang-orang Khawarij Ketika mengatakan yang namanya Pembagian Ghanimah Lalu dikatakan ya Muhammad i'adil gitu Sama Sayyidina Umar juga pernah digituin Wahai Umar i'adil Bersikap adil lah engkau wahai Umar Berubah moodnya Sayyidina Umar bin Khattab Lalu mau marah Langsung ponakan yang tadi datang dekat Umar bin Khattab Dikasih begini Khudil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin Sayyidina Umar yang sudah berdiri langsung Apa? Khudil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin Ternyata itu adalah satu ayat di dalam Al-Quran Yang artinya begini Jadilah engkau pemaaf Dan perintahkan terhadap kebaikan Dan juga jauhi orang-orang yang jahil Artinya jauhi orang-orang yang bodoh gitu Umar ngulang-ulang Khudil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin Khudil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin Khudil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin Lihat Sayyidina Umar orang Arab nih ya Sahabat Nabi Dikasih satu ayat diulang-ulang Supaya sampai meresap ke dalam hatinya Langsung berubah moodnya Sayyidina Umar yang tadinya marah Langsung menjadi pemaaf Langsung memaafkan Dan langsung duduk Dan langsung menyuruhnya pergi Karena ayat ini mengatakan Wa a'rid anil jahilin Jauhi orang jahil Kalau orang bodoh gak usah ditemani berdebat gitu Orang jahil tuh gak usah ditemani buat berdebat Dianya yang jahil gitu Jadi Sayyidina Umar Khudil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin Nah kita orang Indonesia Udah tajwidnya aja belum bener Gak ngerti artinya Disuruh ngulang-ulang Quran Gak mau gitu Jadi kalau mau menjadi orang yang moodnya bagus Ulang-ulangnya Al-Quran Sayyidina Umar bin Khattab saja Satu ayat itu Diulang-ulangi sama Sayyidina Umar bin Khattab Sampai bisa memaafkan Orang yang telah membuatnya Bad mood tadi Khudil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin Kemudian yang kedua Kata bagi Nabi SAW Tahadu tahabu Jadi kalau kita pernah membuat mood orang lain jelek Membuat orang lain jadi bad mood Maka kata bagi Nabi SAW Tahadu tahabu Dan maka saling menghadiahilah kalian Kalian akan kembali saling mencinta Mencintai Karena ketahui lah Ini ada satu dalam psikologi disebutkan Mood itu nular Oh iya Mood itu nular Pernah gak sih Tiba-tiba orang ada yang disebut Playing victim Iya Kok tadi perasaan kamu yang salah Tiba-tiba kamu yang malah Melalui orang lain Iya gitu Karena mood itu nular gitu Misalnya mungkin Semobil dengan Sony Aku semobil sama Sony Awalnya aku yang marah sama Sony Son lu tuh gini-gini Tapi nular mood aku ke Sony Soalnya jadinya marah ke aku juga gitu Jadi ikut-ikutan Jadi ikut-ikutan Bagaimana caranya supaya kita ini Maka tularkan kebaikan Orang marah sama kita Kita minta maaf dengan senyuman Tularkan mood yang baik Ya subhanallah Jadi Biasanya orang kalau udah lagi marah Dikai senyuman minta maaf ya Aku kayak gitu Oh jadi marahnya dia diregak gitu ya Ya kayak Pengen marah Ay gak jadi gitu Orang dia minta maafnya tulus Jadinya berantem Kalau kayak gitu ya Baik berarti kita minta maaf Dengan cara yang baik Dengan senyuman itu ya Kasih hadiah Kasih hadiah juga Insya Allah gak jadi marah Tapi jangan nagih ya Takutnya marah-marah terus Biar dikasih hadiah terus Masya Allah Nafzublaiminzali Kalau kayak gitu Terima kasih Ustaz Shem Untuk penjelasannya Jamaah Aku punya nih tayangan lagi nih Parodi lucu lagi nih Istri yang bete Karena suaminya Nah kita lihat tayangannya Jamaah Silahkan Hari ini adik mau ikut Tanya kuda Iya Alhamdulillah Bidari yang pertama Bidari yang kedua Ikhwakillah jangan main-main Dengan poligami Walaupun itu syariat Allah Tapi harus Berhati-hati Dengan hukum Allah Daripada bercerai Anak jadi korban Istri jadi korban Cukup satu istri saja Tapi kalau bisa damai Seperti ini dua Bagaimana sayang Alhamdulillah Sayang Maka itu jauh dari utama Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Aduh Seru banget YouTube Ini kreatif banget Mau coba Coba Ayo lagi di rumah Yang ada Aduh Ini namanya perempuan Tapi bagus loh tayangannya Ini Inspirasi juga Saya masih takut itu Itu ekspresi istrinya Kagetnya ya Kayak gitu ya Namanya juga perempuannya Misalnya saya kan Moodnya suka berubah-rubah Tapi kalau sebagai Ini aku nanya Kepada seorang istri ya Dari suaminya Kalau misalnya Si istrinya itu moodnya Lagi gak enak Suaminya itu baiknya Harus bagaimana sih Supaya mood si istri Jadi lebih baik lagi Mohon penjelasannya Silahkan Izin Habib dan Masya Allah Jemaah Jemaah Bagaimana sih Cara suami Mengatur istrinya Ketika moodnya dilek Kata Rasul Sebaik-baiknya kalian Adalah yang paling baik Kepada keluarganya Dan kata Rasul Dan aku yang paling baik Bagi keluarga ku sendiri Kata Rasul Jadi apa Kita sebagai umatnya Ikuti Telah dan Rasul Pernah suatu ketika Umul mu'minin Siti Aisyah Memecahkan piring Di depan Rasul Di depan Partamunya Rasul Itu piring Pecah Karena apa Cemburu Ketika pembantunya Zainab Mengantarkan makanan Padahal pada hari itu Jadwalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dilayani oleh Siti Aisyah Tapi apa yang Rasul Katakan Tidak langsung murka Tidak langsung Mengangkat tangannya Tapi yang Rasul Lakukan adalah Mengambil Pwing-pwing Tadi Mengambil makanan-makanan Tadi Dan mengatakan Maaf Ibu kalian Sedang cemburu Masya Allah Berikan pengajaran Jangan dibalas marah lagi Jadi kalau istri lagi marah Suami jangan ikuti marah Kalau kata orang Sunda Ada istilahnya Rep Pok Apa? Apa tuh Rep Rep Pok Kalau rep itu artinya diem Jangan lagi di dalam rumah Di luar rumah Di pada diem aja Di bawah keluar sama suaminya Istrinya Ma Mobil tuh Di rumah sama Pa Cicak tuh Enggak enak juga Tapi jangan Pok Apa pok Satu ngomong Satu ngomong Jadi yang ada Malah berselisih Kalau suaminya lagi ngomong Rep Kita diem Dengerin Kalau istri lagi ngomong Coba suami Mendengarkan apa kata istrinya Yang pertama Tadi Menjaga Istri Jangan sampai ikut marah juga Seperti Rasulullah S.A.W. Berlaku kepada Siti Aisyah R.A. Masya Allah Yang keduanya Tadi repok Jangan sambil Memancing emosi istri juga nih Istri lagi ngomong Dengerin Yang ketiganya apa Coba sih Diubah suasana Kamarnya mungkin Kasoni Yang tadinya pengen Kasurnya ke kanan Oh bete nih Pindahin ke kiri Masih cemberut juga Berdiriin datu kasur Terbalikin 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 Masih cemberut apa enggak tuh ya Iya Makin marah dong Makin marah Ajak jalan-jalan Wa ashiruhun nabil ma'ruf Ya Pergauli istrimu dengan baik Dan apa Bagaimanapun tujuan baik Dalam keluarga Tetap harus musyawarah Tetap harus musyawarah Ada satu kisah Si istri punya satu Anting sebelah Suaminya punya Ban sepeda Sebelah Ini suami bilang Ya Allah Kasian banget Istri kita punya Anting sebelah doang Kita juga punya sepeda Rodanya sebelah ngapain Ya udah dah kita jual aja Roda sebelah Buat beliin Anting buat istri Istri juga sama Pikirannya Ya Allah Laki kita mau usaha Dia punya sepeda Cuma satu Doang rodanya Kita juga punya Anting sebelah doang Buat apaan Dipake Udah dah kita jual Akhirnya tanpa musyawarah Yang satu pulang dari Pasor Oh senengnya Bawa satu ban Sepeda Yang satunya lagi Bawa anting sebelah Sebelah Tanpa musyawarah Oleh karena Sama lagi Sebelah-sebelah Sebelah-sebelah lagi Doang Sebelah-sebelah lagi Akhirnya Dan ingat Seorang perempuan Fasolihah Tukonita Tunhafidhutun Dilghib Bima hafidhullah Seorang wanita Yang solehah Adalah yang taat Kepada Allah Taat kepada suaminya Dan menjaga dirinya Dari ketika suaminya Tidak ada Hanya istri yang beriman Bisa dijadikan teman Dalam setiap kesusahan Selalu jadi hiburan Wah Assalamuala Udah kunci siapa coba Gak tahu Lagi siapa nih Lagi siapa nih Lagi siapa nih Ustaz siapa tahu Haji Roma Haji Roma Tau kita lanjutin dong Gak Gak Mudah-mudahan jadi istri yang soleh Jazak Allah Rizadzah Jazakilahi Rizadzah Terima kasih Untuk penjelasannya Masya Allah Tuh sebagai suami kita Memang harus memahami istri ya Kadang Ya memang berat sih ya Istri lagi marah Tiba-tiba kita jadi ikutan Beti apa segala macem Tapi bener loh Konsep Konsep ustazah Konsep tadi ustaz siapa Kasih hadiah juga Itu bagus banget juga tuh Untuk bisa langsung kita praktekin jamaah Dan gimana pun juga kan Kita gak boleh ya Sebenernya ngandelin Salah satu pasangan tuh Untuk jadi mood booster kita Tapi kita juga harus berusaha Sebenernya untuk jadi mood booster Buat pasangan yang lain Yang lagi dibutuhkan Biar adil Biar seimbang Karena kan gak selamanya mood pasangan itu Bagus Nah aku pengen nanya nih Sekarang sama Habib Usman bin Yahya Itu pertanyaannya Ustaz Sam tadi Apa? Yang baru tadi Pertanyaan sebelum iklan Yang tadi ya Sekarang aku mau mempertegas Coba Biar dijawab Kalau tadi kan digantungin Disuruh bagi-bagi ini Kabarin ke yang lain Tetangga-tetangganya Tanya dulu udah belum Udah belum Udah Semua udah pada nonton nih jamaah Udah Kalau gitu sekarang Mohon penjelasannya Habib Usman Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Oleh karena itu Bahwasanya Seorang suami Ataupun seorang istri Mengerti dan memahami Pasangan yang lainnya Untuk apa? Untuk menciptakan Sebuah kebahagiaan Yang dikatakan di dalamnya Bahwasanya Sakinah Mawaddah Warahmah Cinta Kasih Dan sayang Harus dimiliki Oleh pasangan di dalamnya Ketika kita mempunyai Seorang suami Ketika kita mempunyai Seorang istri Yang dimana istrinya tersebut Kedua-duanya Mempunyai Emosional Emosional yang tinggi Emosional yang luar biasa Salah satunya Harus mengerti dan memahami Bagaimana caranya Untuk menciptakan Salah satunya Penuh dengan Kebaikan dan kebaikan Biasanya kalau istrinya ngambek Suaminya diemin Suaminya ngambek Istrinya diemin Api lawan api Kebakaran Benar gak? Kalau api selama api Kebakar Kebakaran Tapi kalau misalkan Yang satu api Yang satu air Dipadamkan Yang satu api Yang satunya air Yang satu air Yang satunya A Api Biasanya kalau mood ini Milik istri nih Sebentar-bentar A Sebentar-bentar B Sebentar-bentar C Oleh karena itu Istri yang soleha Yang taat kepada Allah dan Rasulnya Istri yang soleha nih Itu tidak mau mengenal Apa yang namanya Apa yang namanya Mood Mood Gak tahu tuh dia Yang soleha Bagaimana cara menyikapinya Istri yang soleha Yang taat kepada Allah dan Rasulnya Istri yang mengerti Dan memahami Aturan Allah dan Rasulnya Adalah Dia harus paham nih Apabila salah satu pasangan Yang sedang ngambek Atau bad mood Maka yang satu Membaikinya dengan kebaikan Begitu pula sebaliknya Tapi dalam Islam Ngambek boleh Tapi jangan kelewatan Kalau kelewatan Syaitan Islam mengajarkan caranya nih Hadir ke majlis talim Suruh aja ke majlis talim Biar mengerti Aturan Allah dan Rasulnya Agar mengerti Dan memahami Tujuan hidupnya Kalau tujuan hidupnya Yang usaha syaitan bilang Bahasanya hidup Di dunia ini Adalah untuk beribadah Kepada Allah Mendekatkan diri Kepada Allah Dia gak akan kenal Yang namanya Mutmutan Gak tahu yang namanya Mutmutan Karena apa? Ya Allah Ini syaitan yang mengganggu Syaitan yang menggoda Saya gak boleh begini Karena apa? Perempuan itu Dalam hadis yang begini Dan Nabi Muhammad Kalau lagi dalam keadaan Hilang Apanya? Agamanya Hilang Akalnya Sehingga apa? Sehingga diganggu oleh syaitan Karena dia tidak dekat kepada Allah Tidak sholat Dia tidak berpuasa Di bulan Ramadan Sehingga syaitan mengganggu Pada saat seperti itu Sehingga apa? Dengan dia menuntut ilmu Mengerti dan memahami Bahwasannya Kalau mutmutan Atau dia berperilaku Yang jelek Yang buruk Berarti ada syaitan Yang mengganggu dirinya Suaminya juga sama Pulang kerja Misalkan di tempat kerjaannya Dan lain sebagainya Diganggu pulang Emosional Nah ini ada syaitan Yang mengganggunya Bagaimana caranya? Hadir di majlis talim Bahwa untuk mengerti Dan memahami Bahwasannya Syaitan yang mengganggunya Yang kedua Salat yang khusuk Beruntunglah mereka Orang yang beriman Kepada Allah Yang salat yang khusuk Orang salat yang khusuk Akan dijaga Dan lindungi oleh Allah Orang yang salat yang khusuk Mengerti dan memahami Kedekatan diri hamba Dengan Tuhannya Apalagi Ikhraul Quran Usaja yang tadi bilang Baca Al-Quran Gak bisa baca Belajar baca Al-Quran Karena Al-Quran itu Sebagai penolongmu Al-Quran itu Menangan hati dan jiwamu Al-Quran itu adalah Yang menyelamatkanmu Baca Al-Quran Yang tadi Usaja bilang Diulang-ulang 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 Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwasannya Tenang hati dan jiwanya Gak ada yang namanya Mut-mutan Ketika ada masalah Sabar 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 Dengan sesabar-sabarnya Ma'asobah min musibatin Illa biiznillah Setiap sebab Apapun yang terjadi Mendapatkan musibah Semua udah izin Allah Tawakal ala Allah Serahkan semuanya sama Allah Dan juga bersyukur Atas stigmatnya Allah Ta'ala berikan Bahwasannya Alhamdulillah ya Allah Masih begini ya Allah Alhamdulillah ya Allah Seperti ini ya Allah Sehingga apa? Tidak mendatangkan Sebuah keburukan Sehingga Wah saya lagi mood nih Saya lagi bad mood nih Saya lagi gak benar nih Lagi gak baik Enggak Enggak akan ada itu Orang yang beriman Tadi langsung apa? Swing Marah sedikit Astagfirullahalai Langsung berubah dengan baikan Inilah yang dikatakan Wanita yang soleh Laki latihan soleh Yang kedua-duanya taat kepada Allah Dan Rasulnya Pasangan yang luar biasa Pasangan yang hebat Pasangan yang betul-betul diharapkan Menjadi mendatangkan Ketenangan Kebahagiaan dalam rumah tanggalnya Adalah mereka Yang tidak mengenal Yang namanya mood-mutan Yang mereka kenal cuma satu Yakni Bertakwa kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah Misalnya Semua yang terjadi di dunia ini Sudah diizinkan Oleh Allah Sabar dan bersyukur Atas nikmatnya Allah Ta'ala berikan Amin Amin ya Rabbal Alamin Masya Allah Berarti saling belajar ya Bip ya Saling belajar sabar Saling belajar bersyukur Saling belajar sholatnya khusus Dan saling belajar Datang ke tempat Majelis-majelis ilmu Makanya pantesan tadi Habib bilang Tuh kabarin semuanya Untuk nonton Islam itu indah Ternyata ada disini ilmunya Yang bisa dipelajari ya Yang terakhir ini Masya Allah Terima kasih Habib Untuk penjelasannya Jawa Allah Kita lanjutin lagi nih Sekarang aku mau nanya lagi Sama Ustadz Siam Baiklah Selain pasangan Ustadz Siam Siapa lagi yang bisa menjadi mood booster buat kita Hmm Banyak sebenernya Banyak Tapi yang sangat-sangat penting itu anak Kalau lagi capek Pulang kerja Ketemu Ejas Masih capek gak? Iya enggak Langsung seneng gitu ya Seneng gak? Tapi kalau misalnya anak bisa jadi mood booster Kenapa masih banyak orang yang marahin anak? Yuk kita dengarkan tau sih dari guru kita Ustadz Siam Silahkan Ustadz Tapi guruku Habib Uthman Masoni Ustadz Aziz Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta para alim ulama Para habaib Yang sedang menyaksikan Islam itu indah Tanpa bermaksud menggurui Ataupun mengajari Para orang tua Gitu ya Karena yang berbicara Belum punya pengalaman Lebih banyak pengalamannya Yang mendengarkan di rumah Bismillahirrahmanirrahim Kok bisa anak? Karena di dalam Al-Quran Kami bacakan tadi Ayatnya itu Ayat ini berkaitan tentang Ibadur Rahman Jadi di awal-awal Ibadur Rahman Kemudian nanti mereka adalah Orang-orang yang meminta Supaya pasangannya Azwajnya Kemudian Dhurriyatina Kemudian anak-anaknya Menjadi Kurrata A'yun Apa itu kurrata A'yun? Kurrata A'yun itu mood booster Artinya Mood booster Kurrata A'yun itu artinya Penyejuk mata Gitu Pernah gak sih Sony pulang ke rumah tuh Tiba-tiba Nangis karena Ngelihat faz Iya Nangisnya sedih Atau nangis terharu Kayak terharu gitu loh Kenapa? Karena udah bisa baca doa ini Udah hafal surah ini Dan udah sebesar ini Anak aku Terus kayak Allah udah bersama-sama sama dia Kayak gitu loh Nangis kan Tiba-tiba nanti tersenang air mata Orang Arab mengatakannya Itu air mata sejuk Oh ya Masya Allah Tapi pernah gak Sampai merah matanya Sony Karena marah kesel gitu Sama anak Kadang pernah juga Ada juga orang tua yang seperti itu Sampai menangis Karena mungkin Anaknya terlibat narkoba Mungkin karena anaknya Sangat nakal Mungkin anaknya lagi Membuat orang tuanya kesel Sampai orang tuanya menangis Itu disebut air mata panas Kata orang Arab Jadi ada dua jenis air mata Air mata panas Dan air mata sejuk Makanya Kurrata A'yun itu artinya Adalah penyejuk mata Kenapa? Karena yang mengalir dari matanya Adalah air mata yang sejuk Ada dua orang ibu yang berdiri di bandara Ibu yang pertama menangis Ibu yang kedua menangis Ibu yang pertama menangis Menyambut anaknya Datang dari perantauan Ibu yang kedua menangis Melepaskan anaknya pergi ke perantauan Kira-kira tangisannya sama gak? Iya Beda Sama-sama air mata Tapi keduanya adalah tangisan yang berbeda Satu tangisan bahagia Satu tangisan kesedihan Maka disebutkan Apakah anak itu bisa jadi mood booster? Subhanallah Al-Quran menjelaskannya Rabbana Hablana Min azwajina Wadhurriyatina Kurrata A'yun Ya Allah jadikan pasanganku Dan anak-anakku Mood booster bagiku Yang bisa membuatku meneteskan air mata Karena bahagia melihatnya Bukan meneteskan air mata Karena sedih melihatnya Subhanallah Jadi anak-anak juga merupakan Sebuah mood booster bagi orang tuanya Kemudian di ayat lain Allah SWT katakan begini Ziyyin للناas Hub الشهوات Minan nisai Walbanyin Walqanatir Al-mukantara Minan Al-dhab Wal-fidda Wal-khayn Al-musawwam Wal-an'am Wal-hark Zalik Mata'u Al-haya Al-dunya Wal-lah Wanda Hu Husn Al-mah Ab Banyak yang mempengaruhi suasana hati manusia Termasuk diantaranya Ziyyin alinna Si hubush Syahwati Minan nisa Pasangan Kemudian walbanin Anak-anak Kemudian hobinya Harta benda Kemudian barang-barang mewah Coklat Coklat mempengaruhi mood Kemudian ya itu Itu hal-hal yang membuat Secara manusiawi Mengubah mood kita Tapi Allah katakan Zalik Mata'ul Hayat di dunia Itu cuma alat-alat yang kalian pakai di dunia Kalau mau beneran moodnya bagus Maka dekatkan diri kepada Allah SWT Dunia akhirat jadinya Masya Allah Jazakallah Ustaziam Jadi kangen anak Kalau gitu jamaah Jangan kemana-mana ya Tetap di Islam Itu Indah Karena setelah ini Kita akan lanjut menjawab pertanyaan kalian Yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah Jadi Tetap di Islam Itu Indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati